Intro Anda menyaksikan segmen teman Ramadan bersama saya Tili Reabela. Saudara, di Kabupaten Kediri terdapat sebuah masjid yang memiliki arsitektur mirip dengan Masjid Nabawi di Madinah. Desainnya yang indah membuat masjid ini menjadi pilihan warga untuk beribadah sekaligus berwisata di bulan Ramadan. Berikut ini liputannya untuk Anda. Saudara, keindahan dan kemegahan Masjid Nabawi ternyata mampu menginspirasi banyak bangunan masjid yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Masjid Jami Imam Baidowi yang saya kunjungi ini. Nah bagaimanakah keindahan dan juga apa saja fasilitas yang ada di sini? Mari kita lihat. Kemegahan Masjid Jami Imam Baidowi yang berada di desa Langen Harjo, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri, sudah terasa saat masuk ke area masjid. Intro Meskipun bertempat di pelosok desa, tetapi masjid ini menawarkan arsitektur mirip Masjid Nabawi di Madinah. Masjid yang berdiri sejak tahun 2023 ini memang sengaja di desain mirip dengan Masjid Nabawi. Sang pemilik yakni Imam Baidowi sengaja menambah sejumlah ornamen seperti payung, Hingga pohon kurma di halaman masjid agar mirip dengan Masjid Nabawi. Bukan hanya itu, Masjid Jami Imam Baidowi juga memiliki lima pasang pintu. Semuanya memiliki ukiran kaligrafi yang terbuat dari tembaga dan kuningan. Wilayah sini itu wilayah kelahiran saya. Sehingga saya ingin juga berbakti kepada warga masyarakat sekitarnya. Dan untuk juga siar agama Islam. Dan juga kami juga menghidupkan makmur masjid, kemakmuran masjid. Indahnya arsitektur Masjid Jami Imam Baidowi ini menjadi daya tari tersendiri bagi umat muslim. Bukan hanya dari kediri, umat muslim dari berbagai daerah di Jawa Timur pun rela datang jauh-jauh demi melihat kemegahan dan keindahan Masjid Jami Baidowi. Di sini tuh ada tanaman kurma ya. Jadi saya tertarik ke sini itu saat sholat di sebelah sana ada pohon kurma. Kemudian diarahkan kalau pohon kurma itu banyak lagi di masjid. Ini masjid, sini akhirnya kami masuk. Bagus ya. Arsiteknya bagus banget sih. Interiornya juga bagus. Mirip kayak di Mekah, Madinah. Selain keindahan desain arsitektur, di area masjid juga ada persewaan ETV. ETV-ETV ini sengaja disewakan bagi warga yang berkunjung ke Masjid Jami Imam Baidowi. Nantinya uang hasil sewa ETV diperuntukkan bagi perawatan masjid. Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Jami Imam Baidowi bisa juga sebagai wisata religi untuk warga. Nah saudara, selain bisa beribadah, pengunjung juga bisa menikmati banyak fasilitas. Salah satunya seperti ETV yang saya naiki kali ini. Dengan menggunakan ETV ini, pengunjung bisa berkeliling di seluruh area Masjid Jami Imam Baidowi. Iva Yunika, Riano Fanda, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.